Kota Sungai Penuh Dan kos-kosan di kota Sungai Penuh Dalam kegiatan tersebut aparat kepolisian Berhasil mengembangkan empat pasangan Yang bukan suami istri Di sebuah kos-kosan kota Sungai Penuh Dari hasil pemeriksaan dari empat pasangan tersebut Dua orang diantaranya positif mengkonsumsi narkoba Kaset Sabahara Polis Kerinci AKP Irgazali mengatakan Selain itu dari keempat pasangan tersebut Salah satunya sudah pernah diamankan oleh Satuan Sabahara Polis Kerinci Pada saat operasi cipta kondisi Di sebuah kafe di kota Sungai Penuh pada minggu lalu Irgazali juga menambahkan Untuk dua orang yang positif menggunakan narkoba Akan diserahkan ke Satuan Res Narkoba Polis Kerinci Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dan yang tidak terbukti menggunakan narkoba Akan diberikan surat pernyataan dari Satuan Sawapta Polis Kerinci Polis Kerinci malam ini melaksanakan kegiatan KRIED Dalam rangka cipta kondisi Ya kami mengamankan salah satu indekos Dan menemukan empat pasang yang bukan suami istri Setelah itu kita bawa ke Fores Setelah sampai di Fores kita datakan Kemudian kita lakukan tes urin Ternyata ada di kedelapan pasangan ini Ada dua yang terindikasi positif Namun saat ini kita serahkan ke Satuan Res Narkoba Untuk proses lebih lanjut Kemudian kita melakukan ada dua titik TKP Di daerah Bukit Tengah Namun begitu kita sampai ke lokasi Ternyata dua titik TKP yang kita target Keperasi malam ini Semuanya tutup Terkait yang diamankan ini Pak Apa tindakan selanjutnya? Untuk yang enam orang yang kita amankan Kita buat surat penyataan Untuk tidak mengulangi lagi Apabila suatu saat nanti Terjaring kembali Akan kita serahkan ke dina sosial Dewi Wilona Jambi TV